Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya Tri Fahri Lestari Dalam mata pelajaran PPKN Akan menyampaikan materi Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kompetensi dasarnya yaitu Yang pertama menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan yang kedua yaitu Menyaji telaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tujuan pembelajarannya Yang pertama Dengan mempelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan Menjelaskan pengertian konstitusi Atau Undang-Undang Dasar Yang kedua Peserta didik dapat menguraikan makna yang terkandung Dari alinnya 1, 2, 3, dan 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang ketiga Peserta didik dapat mengemukakan Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan yang keempat Peserta didik dapat menganalisis Hubungan alinnya 1 sampai alinnya 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan tujuan yang terakhir Yaitu peserta didik dapat mempresentasikan Hasil telah hubungan alinnya 1 sampai alinnya 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan konstitusi Atau hukum dasar Tertulis negara Indonesia Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi dua jenis Yaitu tertulis dan tidak tertulis Konstitusi yang tertulis contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sedangkan konstitusi tidak tertulis Contohnya adalah konvensi Atau pidato kenegaraan presiden Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Terdapat beberapa isi Yaitu memuat tentang Yang pertama Materi pengaturan sistem pemerintahan Termasuk pengaturan tentang Kedudukan tugas wewenang dan hubungan Antara lembaga-lembaga negara Serta konsep negara di bidang politik Yang kedua Memuat tentang Hubungan negara dengan warga negara Baik di bidang politik Ekonomi Sosial Budaya Maupun pertahanan keamanan Isi Undang-Undang Dasar 1945 Terbagi menjadi dua bagian Yang pertama adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan ini terdiri dari Empat alenia Yang merupakan pokok kaida fundamental Atau norma dasar Fundamental artinya Kuat, tetap, dan tidak berubah Isi yang kedua Yaitu batang tubuh Atau dikenal dengan pasal-pasal Batang tubuh ini adalah Termasuk konstitusi tertulis Yang tersusun atas Bab, pasal, ayat, aturan peralihan, dan aturan tambahan Yang pertama Pembukaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan sumber motivasi dan perjuangan Serta tekat bangsa Indonesia Untuk mencapai tujuan nasional Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan sumber cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengandung nilai-nilai universal dan mestari Dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Berasal dari Naskah Biagam Jakarta Dengan beberapa perubahan naskah teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Terdiri dari 4 alenia Dari 4 alenia tersebut Kita akan memahami makna dalam tiap-tiap alenia Yang pertama adalah Makna yang terkandung dalam alenia pertama Setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka Dan hak ini bersifat mutlak Hak untuk merdeka merupakan hak kodrat Dan hak moral dari setiap bangsa Jadi pengingkaran terhadap hak kodrat Bagaimanapun bentuk dan manifestasinya Harus lenyap dari atas bumi Seperti penjajahan Sikap menentang penjajahan Harus diberi alasan kuat Karena bertentangan dengan Pri kemanusiaan dan pri keadilan Makna yang terkandung dalam alenia pertama ini Mengandung makna tentang Perjuangan kemerdekaan Makna yang terkandung dalam alenia kedua Kata penghubung dan Menunjukkan adanya hubungan antara Perjuangan kemerdekaan dengan kenyataan Andanya penjajahan terhadap bangsa Indonesia Selama tiga setengah abad Proses pergerakan kemerdekaan Telah dapat mengantarkan perjuangan kemerdekaan Pada saat yang berbahagia Kalimat dengan selamat sentosa Memiliki landasan historis Yaitu saat yang sangat tepat Sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus 1945 Dengan lancar dan sukses Alenia kedua ini terkandung Cita-cita bangsa Indonesia Yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Bangsa Indonesia harus merdeka Bersatu dan mempunyai kedaulatan Makna yang terkandung dalam Alenia ketiga Makna dalam Alenia ketiga Mengingatkan kembali kepada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Sehari sebelum pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan Adanya kalimat atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa Menunjukkan adanya suatu dasar keyakinan Bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia Bukanlah semata-mata merupakan Hasil usaha para pejuang saja Tetapi itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa Atau motivasi spiritual Disamping nilai keyakinan religius Juga terdapat nilai luhur Yang tersimpul dalam kalimat Didorongkan oleh keinginan luhur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Hal ini dimaksudkan untuk Mewujudkan asas moral Yang menjunjung hak kodrat Dan hak moral Untuk segala bangsa Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Bebas dari penindasan Dan penjajahan Makna yang terkandung dalam alinia ketiga Juga menyatakan kemerdekaan Indonesia Selanjutnya makna yang terkandung dalam alinia keempat Makna yang terkandung dalam alinia keempat Terdapat tujuan negara Ketentuan diadakannya undang-undang dasar Bentuk negara Dan dasar filsafat negara Tujuan negara Tujuan negara Tujuan negara Digolongkan Ada yang khusus Dan ada yang umum Tujuan negara yang berisifat khusus Yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpadara Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Sedangkan tujuan negara yang bersifat umum Adalah Ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Hal inilah yang menjadi dasar Bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia Yang disebut Politik yang bebas aktif Di dalam alenia keempat Juga terdapat ketentuan Diadakannya undang-undang Ketentuan mengenai diadakannya Undang-undang dasar Terdapat pada kalimat Maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia Bentuk negara Bentuk negara Indonesia Terdapat di dalam kalimat Maka disusunlah suatu Susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat Dalam kalimat tersebut Dinyatakan bahwa Bentuk negara Indonesia adalah Republik dan kekuasaan berada di tangan rakyat Dasar Filsafat Negara Dasar Filsafat Negara Terdapat di dalam anak kalimat Dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kebijaksanaan Dalam permusawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Dalam anak kalimat tersebut Termuat dasar Filsafat Negara Indonesia Yaitu Pancasila Selanjutnya kita akan membahas Pokok-pokok pikiran yang terkandung Dalam pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Pokok pikiran pertama Mengandung tentang Tujuan negara Indonesia Yaitu Negara melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Dengan berdasar Atas persatuan Dengan mewujudkan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pokok pikiran kedua Yaitu Negara hendak mewujudkan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Yang merupakan Pokok tentang Cita-cita bangsa Indonesia Yang ketiga Negara yang berkedaulatan rakyat Berdasarkan atas Kerayatan dan permusawaratan Perwakilan Yang merupakan Tentang asas politik Yaitu Demokrasi Yang keempat Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa Menurut dasar Kemanusiaan Adil dan beradab Ini mengandung Pokok pikiran Religius Hubungan pokok-pokok pikiran Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan sila Pancasila Pokok pikiran Pertama Memiliki hubungan Dengan sila Ketiga Pancasila Pokok pikiran Kedua Berhubungan Dengan sila Kelima Pancasila Pokok pikiran Ketiga Berhubungan Dengan sila Keempat Pancasila Dan pokok pikiran Keempat Berhubungan Dengan sila Pertama Dan sila Kedua Pancasila Hubungan Alenia ke-1 sampai ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alenia ke-1, ke-2, dan ke-3 memuat pernyataan yang tidak memiliki hubungan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia Alenia ke-4 memuat pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia terbentuk dan Alenia ini memiliki hubungan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Setiap Alenia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan satu sama lain Alenia ke-4 merupakan penjelmaan dari Alenia 1, 2, dan 3 Nilai-nilai hukum kodrati yaitu Alenia pertama diwujudkan ke dalam Alenia kedua Sementara hukum Tuhan dan hukum etis yang terdapat di Alenia ketiga diwujudkan dalam Alenia ke-4 yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1900 tidak boleh dirubah? Ada beberapa alasan yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan 1945 Alasan kedua di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara Alasan ketiga karena merupakan satu kesatuan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh karena itu pembukaan berkedudukan sebagai pokok kaedah negara yang fundamental artinya pembukaan tidak boleh dirubah oleh siapapun B Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena di dalam pembukaan terkandung kaedah-kaedah fundamental bagi penyelenggara negara kaedah-kaedah tersebut menjadi dasar disusunnya pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya Pasal-pasal atau Undang-Undang Dasar ini kita sebut dengan istilah konstitusi Sejarah Undang-Undang Dasar 1945 di awali dengan sidang pertama BPUPKI tentang dasar falsafah negara merdeka yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua dengan hasil rancangan Undang-Undang Dasar yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Agustus 1945 satu hari setelah merdeka yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia Indonesia ada pun fungsi Undang-Undang negara Republik Indonesia tahun 1945 1945 yang pertama sebagai alat kontrol Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi papan uji bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi fungsi yang kedua sebagai pengatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan sebagai pengatur dalam penyusunan pembagian dan pelaksanaan kekuasaan negara fungsi ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 fungsi yang ketiga yaitu sebagai penentu atau pembahas kekuasaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara aparat negara dan warga negara Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan sehingga penyelenggara kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang Sifat Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua jenis yang pertama sifat fleksibel Undang-Undang Dasar yang dikatakan bersifat fleksibel ini apabila dalam arti mampu mengikuti perkembangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman sedangkan sifat Undang-Undang yang bersifat rigid atau kaku apabila Undang-Undang Dasar tersebut sulit untuk dirubah melakukan sulit untuk dirubah dengan perkembangan zaman karena mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan Undang-Undang yang lain dan hanya dapat dirubah dengan cara khusus dan istimewa kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai norma hukum dan norma dasar norma hukum dalam arti bersifat mengikat pemerintah lembaga negara lembaga masyarakat dan juga setiap organ negara Indonesia dimanapun ia berada Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah hukum dasar yang berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kendali terhadap norma hukum yang lebih rendah seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat aturan-aturan dasar dan pokok menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lain merupakan tertib hukum di Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hirarki tertib hukum Indonesia sampai di sini pemaparan penjelasan materi Undang-Undang Dasar saya harapkan materi ini dapat bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati